Hai, perkenalkan namaku Jemplu, aku adalah Odapus, orang dengan lupus atau penyendang lupus. Kamu tau gak lupus itu apa? Teman-teman, kita semua terlahir dengan sistem imun yang canggih banget. Sistem imun ini melawan semua virus, bakteri atau apapun yang menyerang tubuh kita. Kalau kita sakit, fungsinya untuk membantu kesembuhan kita. Nah, pada Odapus, sistem imun kita ini error, ngaco, berlebihan, lebay. Jadi bukannya menjaga, sistem imun ini malah menyerang tubuh kita sendiri. Bagian yang diserang bisa apa aja loh teman. Mulai dari kulit, jantung, ginjal, paru-paru, sel darah, tulang, sendi, pokoknya semua bisa diserang. Nah, bagian yang diserang itu akan mengalami gangguan. Ada Odapus yang hanya mengalami gangguan pada satu organ saja. Tetapi banyak juga yang mengalami gangguan pada beberapa fungsi organ sekaligus. Lupus disebut juga penyakit seribu wajah atau penirulung. Karena muncul pada setiap orang secara berbeda dan menyerupai jenis penyakit lain. Itu sebabnya deteksi awal penyakit lupus tidak mudah dilakukan. Rata-rata penderita lupus mengalami gejala awal seperti demam panjang yang berulang, nyeri otot, tulang, sendi, mudah lelah, saryawan, atau ada juga yang sensitif terhadap cahaya matahari. Ada juga yang mengalami ruam khas pada wajah berbentuk kupu-kupu atau yang disebut butterfly rush. Kalau kamu mengalami empat saja dari gejala tadi secara berulang, dokter akan menyerankan pemeriksaan lab khusus untuk tahu kamu terkena lupus atau bukan. Siapa saja bisa terkena penyakit lupus, mulai dari anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa. 90% dari seluruh odapus adalah perempuan dalam usia produktif. Sampai saat ini penyebab lupus belum diketahui. Dugaan sementara disebabkan oleh faktor gaya hidup atau faktor keturunan. Tapi tenang, lupus tidak menular kok. Lupus belum bisa disembuhkan, tapi bisa dikontrol dengan rajin ke dokter dan disiplin minum obat. Seperti cemplu. Pipiku jadi cemplu karena efek obat-obatan. Jangan sedih, nanti setelah dosis obat-obatannya diturunkan, kita akan kempes lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.